But unfortunately, two process, we considered two. Mau ikut poli ini, ya itu bagian tugas saya tanggung jawab, saya ingat. Sebagai klub profesional, PASA Makiasar dituntut tak hanya menghadirkan prestasi, tetapi juga fasilitas mumpuni. Untuk menjawab itu, setemua manajemen PASA Makasar bergerak dalam senyap melengkapi satu per satu fasilitas penunjang klub. Saat ini, PASA Makasar memilih untuk menjadikan Stadion Kaligua ke Kabupaten Goa sebagai lokasi training center. Keputusan PASA Makasar menjadikan Stadion Kaligua sebagai tempat latihan lantaran sulitnya mendapatkan tempat yang memadai di Kota Makasar. Bagai yang bersambut, pemerintah Kabupaten Goa dalam hal ini Bupati Adnan Purija Isan juga mendukung penuh penggunaan Stadion tersebut untuk PASA Makasar. Sebagai langkah lanjutan, PASA Makasar pun diam-diam mempunyai satu per satu fasilitas atau menghadirkan fasilitas penunjang yang ada di Stadion Kaligua. Terbaru, PASA Makasar sudah memiliki gym center di Stadion Kaligua. Hal ini terungkap melalui unggahan akun Instagram PASA Makasar pada selasa 18 Juli. Pada unggahan tersebut diperlihatkan, para pemain sedang menjalani aktivitas gym dan di tag lokasi Stadion Kaligua. Tentunya ini menjadi salah satu kabar baik bagi pecinta PASA Makasar. Sebab dengan kehadiran gym center ini, para pemain bisa mengoptimalkan latihan fisik mereka. PASA Makasar akan menjemput Persi Bandung di pekan keempat Liga 1 2023-2024. Duel PASA Makasar versus Persi Bandung di Liga 1 ini akan dilat di markas Jugo Eja Stadion Gelora Peja Bibi Pari-Pari. Kabar jumlah pengamanan di markas PASA Makasar itu dibenarkan oleh Kabak Okspol Res Pari-Pari, Kompol Burhanudin. Pengamanan yang ditambah adalah Matt Stewart. Matt Stewart merupakan petugas keamanan laga yang berjaga di dalam Stadion Gelora Peja Bibi Pari-Pari. Matt Stewart tersebut akan membantu petugas keamanan dari TNI Polri yang stand-by di luar Stadion Gelora Peja Bibi Pari-Pari. Penambahan pengamanan terutama Matt Stewart saat PASA Makasar versus Persi Bandung di Liga 1 karena tak mau lagi kericuan antar supporter Jugo Eja terulang. Seperti saat PASA Makasar dipermalukan oleh Dway United di Stadion Gelora Peja Bibi-Pari-Pari, sesama supporter Jugo Eja saling serang dan akibatkan sejumlah orang luka-luka. Ada juga sejumlah supporter diamankan polisi, kegira diduga terlibat kericuan antar sesama supporter PSA Makasar. PSA Makasar mulai menemukan performa terbaiknya setelah mengalahkan Persi Kabupu 1973. Karakter ngotot dipertunjukkan pasukan ramang di laga terakhir. Semangat juara itu yang harus dipertahankan Jugo Eja. Kemudian kolektivitas permainan mulai terbentuk. Kemenangan di laga UIM jadi model berat kelas Carpinesi sekaligus mengangkat mental para pemain. Skuat Bernardo Tavares berambisi meraih kemenangan perdana di Stadion Gelora Peja Bibi-Pari-Pari pekan keempat Liga 1. Jika PSA Makasar mengalahkan Persi Bandung, maka Bawang Bandung bisa saja turun ke zona degradasi di Liga 1. Asalkan tim yang ada di zona degradasi menang pekan keempat Liga 1. Di laga ini ada beberapa hal yang membuat PSA Makasar diunggulkan saat hadapi Persi. Pertama, Pangeran Biru menghadapi masalah internal usai ditinggal pelatih Luis Mila dan asisten pelatih. Tentu hal ini akan berpengaruh pada permainan tim. Masalah internal berdampak ke pemain di dalam maupun di luar lapangan. PSA Makasar juga kembali ke setelan juara. Trend positif dan bermain di kandang sendiri membuat Laskar Pinesi sangat berpotensi mendapatkan 3 poin. Dari 19 kali pertemuan, baik PSA maupun Persi bersama-sama mengoleksi 7 kali kemenangan dan 5 hasil seri. Namun musim lalu, 2 kali pertemuan PSA Makasar meraih kemenangan. Pagian saat bermain di pari-pari, Laskar penisi Pesagol ke Gawang Pangeran Biru dengan skor 5-2. Di kandang Persi, pasukan ramang unggul 2-1 atas Maung Bandung. Ketua PSASI Erick Thohir mengatakan bahwa larangan untuk supporter turtandang di sepak bola Indonesia termasuk peri Liga 1 berlaku selama 2 tahun. Erick Thohir mengungkapkan bahwa aturan itu tertuang dalam perjanjian antara PT Liga Indonesia Baru dengan Polri dan pemerintah Indonesia bersama Presiden V5 Gianni Infantino. Terakhir, fans Arima Elsi nekat awedis ke Stadion Brawijaya Kediri untuk mendukung Johan Al-Farisi dan kawan-kawan. Ketika melawan Persi Kediri pada 15 Juli 2023, keberadaan penggemar Arima Elsi tercium oleh supporter Persi. Keributan pun tidak terhindarkan. Dalam video yang beredar di media sosial, seorang supporter menjadi bulan-bulanan masa. Padahal PT Liga Indonesia Baru telah memperlakukan aturan larangan menonton untuk supporter tim tamu yang tertuang pada regulasi BRI Liga 1 musim ini. Aturannya akan jelas bahwa kesepakatan 2 tahun ke depan antara PT Olibe dan kepolisian bahwa tidak ada pendukung tamu yang datang. Itu kesepakatannya selama 2 tahun ke depan. Kesepakatan Indonesia dengan Viva pun sama. Itu tertulis dalam surat dari Infantino. Tegas Erick Erick Tahir turut menyinggung tragedikan juruan yang memakan 135 kurban jiwa pada 1 Oktober 2023 lalu. Dan rencana pemberitah perinokplasi 22 stadion yang menelan biaya Rp1,9 triliun akibat kejadian itu. Gelandang Persib Bandung yang juga eks-PSM Makassar Mark Lok menganggap pilihan PMJS bisa dikalahkan. Bagi Mark Lok, kekuatan PSM Makassar tak semengerikan musim lalu. Sehingga Persib Bandung berpeluang mengalahkan tim besutan Bernardo Tavares itu. Sebagai tim yang bersaing memperebutkan juara Liga 1 musim lalu, kenyataan pahit harus dialami Persib dan PSM Makassar di awal musim ini. Baik Persib Bandung maupun PSM Makassar sama-sama menghuni papan bawah kelas main Liga 1 2023 sementara. Skod PSM Makassar bertengger di posisi 13 dengan 4 poin dari masing-masing sekali menang, imbang dan kalah dalam 3 laga terakhir. Situasi lebih buruk didapatkan Persib Bandung sebab dalam 3 laga terakhir Mark Lok CS gagal memetik kemenangan. Skod Persib berada di posisi 14 dengan 3 poin dari 3 hasil imbang yang diraih. Tak hanya itu, Jolong menghadapi bangsa Makassar di pekan keempat Liga 1 2023-2024, Persib tak dirampingi Luis Mila sebagai pelatih kepala. Meski situasinya tengah pelik, Mark Lok meyakini juga Persib mampu meraih hasil maksimal di markas PSM Makassar pada pekan keempat Liga 1. Padahal juga merujuk pada pertemuan terakhir kedua tim, PSM Makassar di atas kertas unggul atas Persib Bandung. Semua tahu kondisi Persib tanpa pelatih kepala, tapi pemain harus bangkit dan tetap kasih maksimal untuk meraih kemenangan di sana. Mereka situasinya sedang down juga, ini kesempatan buat kami untuk meraih hasil maksimal di sana. Ucap Mark Lok Terima kasih telah menonton!